Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan selalu dapat rezeki yang barokah Oke kali ini saya ingin sedikit membagikan Atau kita belajar bersama-sama Tentang disini yang tidak Ini sepedo vario Satu dua lima yang new ya Ini permasalahannya ada di tombol Tombolnya itu tidak fungsi Yang tidak fungsi Tombol set tidak fungsi Tombol select juga tidak fungsi Nah kenapa bisa demikian Dan kita akan mencari Tombol mana yang Rusak ya Atau yang benar-benar rusak Karena tombol ini kalau satunya rusak Biasanya satunya tidak fungsi Ikut tidak fungsi Atau sebaliknya Atau fungsi Tapi jadi ngaco Contohnya gini Misalnya kita kan kalau mau Set jam ya Atau di konten saya yang dulu aja Itu kan mengetahui kalau tombol yang Select rusak Itu kan coba kita tes dengan menekan tombol ini Kalau tombol yang Sini yang kanan ini Kita tekan terus Kalau mode jamnya ini berubah Berarti kan ini rusak Kemungkinan bisa rusak Karena kalau kita akan Set jam ya Itu kan harus menekan tombol keduanya Nah Dalam artian ini kan Sebelum kita tekan Ini tombol sudah Rusak duluan Sudah Kongselet duluan Nah makanya kita tidak perlu menekan Tinggal menekan yang sini Yang kanan tok Jam sudah berubah Nah berarti tombolnya kan Sudah manjer ya Nah begitu sebaliknya Kalau ini sebaliknya yang rusak Yang sini kita tekan Tidak ada perubahan ya Nah ini Ini saya tekan Nah Tidak ada perubahan Ini tidak fungsi Ini jadi tidak fungsi juga Nah sekarang yang sini kita tekan Kalau mode jamnya ini berubah Berarti tombol yang kanan ini Sudah Kongselet Sudah Istilahnya sebelum ditekan Sudah terhubung duluan Kita coba ya Ini saya tekan yang kiri ya Kiri saya tekan Nah itu kan berubah Mode jamnya berubah Berarti tombol ini Belum kita tekan Sudah Terhubung dulu Makanya Mau Di set jam itu Kita tidak perlu menekan Kedua tombol Tinggal menekan ini Ini itu saja Karena yang tombol sini Sudah Kongselet Nah Masalahnya disitu Ini jadi tombol Jadi seakan Tidak fungsi semua Nah ini Seakan tidak fungsi semua Padahal yang sini Masih fungsi Begitu Berarti ini yang rusak Yang tombol Kanan Oke Sekarang kita ganti saja Dan ini yang perlu diketahui Ini kan Sebentar Tombol itu kan inputnya 5V Ada 5V Bentar biar kelihatan Ada 5V Sebentar Maaf Tidak bisa fokus Di input tombol Kan ada 5V 4,8 Katakanlah 5V Ini juga 5V Ini harus ada Sebelumnya 5V Setelah 472 5V Masuk ke tombol Juga 5V Tapi kalau yang ini Sebelum R Input R Resistor 472 Itu ada 5V Tapi yang Outputnya Harusnya ini Keluarnya 5V Tapi kenapa Jadi 0,1 Ya itu ya Karena ini sudah Terhubung duluan Sudah shot Sudah kongselet duluan Walaupun tombol ini Kalau kita cek manual Itu berfungsi dengan baik Bentar ya Biar kita Belajarnya Biar Sampai paham Ini saya cek ya Tombolnya ya Saya cek Dan saya tekan Oh sulit ya Susah Bentar Nah itu kan Ini saya pencet Pencet Kelihatannya normal Nah tapi Tombol yang seperti ini Belum tentu normal Nah Yang bisa Membedakan Atau Biar bisa mengetahui Di inputnya ada Di inputnya aja Ini harusnya Itu 5V Tapi dia sudah Tidak ada 5V Padahal Tombol seakan normal Tapi hilang dia Oke langsung Kita ganti aja Ya kawan ya Tidak terlalu panjang Sebentar Kita ganti aja Kita bisa Melepas Tombolnya ini Dengan Disoldier Soldier Tiap kakinya dulu Kita kasih timah Di tiap kakinya ya Agak sedikit Susah Tapi kalau pakai Pakai solder yang panas Panasnya tinggi Insya Allah cepat Cepat bisa Nah cukup kita Soldier Soldierkan kiri kanan Kiri kanan aja Mungkin kalau ada yang punya Blower itu lebih Lebih enak mungkin ya Saya juga ada Blower tapi jarang Gunakan saya Susah Susah Agak susah Agak susah Agak susah Atau Barangkali Ini Ini Kita kasih timah yang agak banyak Dulu ya Biar nanti Memanaskannya Kaki-kakinya itu Lebih mudah Kita tempelkan timah Tambahkan timah lagi Nah ini Sudah Ada ini Nah kita Soldierkan kiri kanan Kiri kanan Gini Mudah-mudahan bisa Atau Barangkali pakai Soldier dua Lebih enak ini Tapi untuk Menyingkat ya Untuk apa namanya Kita cari Himatnya ada Nah ini Alhamdulillah Akhirnya terlepas Juga Nah Sekarang kita tes Kita tes Tegangannya Tombol itu Berapa Tadi Tombol Terhubung Nah ini kan Sudah kelai 5V Tadi ini Sebelum Tombol kita Lepas Inputnya Di tombol itu Cuma 0,1 Atau 0,2 Sekarang Sudah normal 4,8 Hampir 5V Nah Normalnya Gini Nah Oke Kita pasang Tombolnya ya Sudah saya Siapkan Tombol yang Baru ya Tombol Tombol baru Tapi Kakinya terlalu Panjang Ini Beli yang Sama Persis kok Susah Akhirnya Dapetnya Kakinya Terlalu panjang Gak apa-apa Kita potong Salam 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 Maaf Anak-anak Baru pulang Agak Keganggu Tombolnya Kakinya Empat Nah Tiap kaki Juga harus Berada Di Tempatnya Masing-masing Harus Harus Pas Ya Kawan Kalau Enggak Pas Nanti Bisa Kongsret Dengan Sebelah Sebelah Nanti Enggak Jadi Selesai Marah Jadi Kacau Nanti Pokoknya Nyodernya Yang Rajin Ya Kawan Soalnya Ini Kan Apa Namanya Ya Komponen Kecil Dan Jalurnya 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 Juga Kecil Nyodernya Harus Tepat Kalau Kebanyakan Timah Nanti Bisa Bikin Kongsret Dengan Sebelahnya Kalau Timahnya Kurang Nanti Enggak Nempel Oke Sudah Ini Sudah Ini Sudah Sekarang Ini Tombol Sudah Terpasang Dan Kita Cek Tegangannya Apakah Masih Drop Atau Tidak Sudah Normal Tadi Sebelum Diganti Tombol Kan Tegangan Drop Dan Sekarang Kita Pencet Pasti Ada Di Angka Nol Harusnya Oh Belum Oh Sudah Nah Itu Sudah Ya Dipencet Berada Di Angka Nol Berarti Tombol Sudah Berfungsi Sekarang Kita Tes Saja Mudah Mudah Tombol Sudah Berfungsi Semua Sudah Kita Cek Sudah Fungsi Ini Tombol Yang Kiri Yang Apa Yang Set Atau Yang Select Yang Set Lupa Saya Pokoknya Yang Kiri Yang Kiri Berfungsi Yang Kanan Juga Sudah Berfungsi Ini Kita Tekan Terus Mode Jamnya Juga Tidak Berubah Soalnya Ini Sudah Baru Kalau Kita Tekan Keduanya Baru Mode Kejam Berubah Oh Itu Sudah Sudah Normal Ya Kawan Tadi Yang Tidak Fungsi Seakan Akan Tombol Yang Kiri Seakan Akan Tombol Kiri Yang Rusak Padahal Itu Pengaruh Dari Tombol Kanan Yang Rusak Cara Membedakannya Gitu Maaf Cara Mencarinya Gitu Kalau Kita Tekan Tombol Yang Kanan Ditekan Terus Jam Berubah Berarti Ini Sudah Mancer Sudah Posisi Kong Slate Kita Ganti Yang Ini Tapi Kalau Yang Ini Kita Tekan Jam Yang Berubah Kita Ganti Yang Ini Tadi Seakan Akan Yang Tidak Fusi Yang Sini Dan Seakan Akan Tombol Yang Kiri Yang Rusak Padahal Yang Kanan Yang Rusak Oke Sedikit Yang Singkat Ini Mudah Mudah Ada Manfaatnya Cuma Bisa Berbagi Yang Ringan Ringan Mudah Mudah Ada Manfaat Buat Teman Teman Semua Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh